Ketua Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar mengatakan organisasi masyarakat itu telah menyatakan keyakinan yang dianudnya tidak sama dengan yang dianud MUI. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin, mengaku MUI tetap akan melakukan kajian terkait Gavatar. Menurut Hasanuddin, hingga saat ini MUI masih mengumpulkan data dan fakta di lapangan terkait Gavatar. Data-data tersebut nantinya menjadi acuan MUI dalam membuat fatwa. Ya boleh saja pernyataan, pengakuan, boleh saja. Tapi nanti apa kenyataan di lapangan, hasil kajian dan penelitian dari MUI yang dilakukan oleh Komisi Pengajian Penelitian. Hasanuddin menambahkan, meski menyatakan keyakinannya berbeda, Gavatar bisa dikatakan melakukan penodaan agama jika tetap mengaku sebagai muslim atau islam. Tidak hanya itu, Gavatar juga dilarang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan islam selama mereka mengaku bagian dari islam. Kalau keluar dari ajaran yang mainstream, berarti sudah keluar dari ajaran islam yang sebenarnya. Kalau masih menyatakan dia islam, tapi menyatakan bahkan dia mengajarkan ajaran agama islam yang tidak sebenarnya, itu sudah penyimpangan. Kecuali kalau sudah keluar dari islam, itu tidak masalah, silakan saja. Hasanuddin juga mengungkapkan fatwa tentang Gavatar rencananya akan dikeluarkan pada awal bulan Februari. Dirinya mengimbau kepada warga Gavatar yang masih memeluk agama islam sebagai keyakinannya untuk kembali pada ajaran islam. Sebelumnya, mantan ketua Gavatar Mahful Muis Tumanurung menyatakan bahwa mantan anggota Gavatar memiliki keyakinan yang berbeda dengan MUI. Sampai jumpa di video selanjutnya.